Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaska menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan pertobatan, memperbaiki diri, hidup semakin dekat dengan Tuhan, di dalam relasi, sembah sujud kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu, 25 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mea Gulba. Mea Gulba. Mea Maksima Gulba. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan kami dan bantulah kami dengan kekuatan rahmatmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungu cukai yang bernama Lewi. Sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungu cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama dengan dia. Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Masa Prapaska menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan pertobatan, memperbaiki diri, hidup semakin dekat dengan Tuhan, di dalam relasi sembah sujud kepadanya. Pertobatan kita sebagai persiapan pasca hanya dapat terlaksana melalui pertemuan dengan Yesus. Kita pun orang-orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Menyiapkan tempat bagi Yesus. Utusan Bapak mengandaikan kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu. Kita harus berani menghadapi risiko mendekati dan mengikuti dia. Murid Kristus yang sejati mau berkeliling berbuat baik dan hidup bersatu dengan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih kesempatan bagi kita untuk melihat diri kita apakah memiliki ketergantungan terhadap materi atau berani meninggalkannya. Sekaligus berani mengikuti Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Penyayang, Putramu telah sudi turun sampai ke Pratalamautan berinya lagi. Hanya agar dapat memperoleh kebebasan dan kehidupan bagi kami, umatmu. Kami mohon perkenankanlah kami menemukan jalan hidup kami pada dirinya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat menikmati.